Bismillahirrahmanirrahim, kemarin saya sudah buatkan fitur atau menu tambahan aplikasi Brimo, salah satunya yang akan saya bahas di video ini, yaitu menu transaksi tanpa login atau pass menu ini. Kemungkinan belum ada yang paham dengan yang saya jelaskan kemarin, di sini saya akan buatkan khusus cara menggunakannya dan cara mengaktifkannya. Jadi silahkan simak video ini bagi yang belum paham, dan untuk teman-temanku yang sudah paham, bisa menyekip video ini. Oke langsung saja, jadi pass menu ini bertujuan supaya kita lebih cepat melakukan transaksi menggunakan Brimo, karena fiturnya itu sudah ada di luar sebelum kita login ke akun Brimo kita. Salah satu contohnya, jika kita ingin melakukan pengisian saldo dana, kita tinggal klik menu e-wallet ini. Kemudian, teman-teman tinggal pilih nama akun dana yang sudah tersimpan di atas ini, atau di bawah ini. Jadi jika ke penerima baru atau akun baru, itu tidak bisa. Kita harus login ke akun Brimo kita terlebih dahulu dan melakukan transaksi ke penerima baru. Supaya nantinya dia tersimpan seperti di atas ini dan di bawah ini. Begitu juga dengan menu BRIPA, menu BRIZY, menu PULSA, dan menu TRANSPER. Sedangkan untuk menu CREASE dan menu STORE TUNAI, langsung bisa digunakan, tanpa perlu login ke akun Brimo dan melakukan transaksi supaya transaksinya tersimpan. Oke, jadi itu tadi cara menggunakan PAS menu atau menu transaksi tanpa login di Brimo ini. Sedangkan untuk cara mengaktifkannya atau memperbanyak menu yang di bagian sini, teman-teman tinggal klik edit. Lalu, login ke akun Brimo-nya menggunakan password terlebih dahulu. Setelah itu, di sini teman-teman tinggal aktifkan saja yang masih belum diaktifkan. Oke, seperti ini. Setelah itu, klik simpan, lalu masukkan PIN BRIMO-nya. Maka akan muncul pas menu berhasil diubah warna hijau di atas seperti ini. Nah, untuk menu atau fitur yang bisa kita tambahkan ke awal sebelum kita login Brimo, saat ini hanya ada 9 menu saja. Masih belum bisa ke semua fitur yang ada di Brimo. Tapi ini saja sudah mendingan daripada yang sebelumnya, karena sebelumnya itu hanya 6 menu saja. Nah, itu tadi cara menggunakan pass menu atau menu transaksi tanpa login di akun Brimo, dan juga cara menambahkannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian ataupun pembuatan video ini. Silahkan like jika suka, subscribe jika belum subscribe, Serta bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain. Supaya teman-teman kita yang lain juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.